Oke, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hafsa Ramadhani, live report dari Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blitar. Pemirsa, saat ini sedang terjadi angin puting beliung, tepatnya pada hari Sabtu 31 Maret 2018. Menurut kasat reskrim Polri, Blitar Kota, Heri Sugiono, tercatat satu korban jiwa bernama Kasmini, berumur 55 tahun, warga Dusun Bulu, Desa Morangan, Kecamatan Melegop. Kronologis kejadiannya, Kasmini yang sedang bertani di sawah, tiba-tiba datang hujan disertai angin yang kencang. Beliau lalu berteduh di gubuk dekat sawah, naasnya pohon ambruk mengenai beliau. Dan Kasmini pun meninggal saat dibawa ke Puskesmas, Ngelagop. Menurut camat, Agus Zainal Arifin, dari angin puting beliung ini, empat kecamatan terkena, yaitu Desa Dayu, Desa Jiwut, Desa Modangan, dan Desa Bangsri. Sejumlah pohon dan tiang listrik robo di sepanjang jalan, mulai dari kawasan Candi Penataran hingga Polsek. Angin puting beliung ini terjadi karena udara panas dan udara dingin bertemu, sehingga terjadi bentro, dan terbentuklah angin puting beliung. Pemirsa angin puting beliung ini berdampak kepada rusaknya infrastruktur sekitar, kerugian material, dan banyak sampah dan puing-puing beliung yang terbawa angin berserakan di mana-mana. Maka dari itu, solusi yang terbaik, karena angin puting beliung ini tidak bisa diprediksi. Pemerintah menghimbau masyarakat yang akan membangun bangunan di kedepannya, buatlah bangunan yang pondasinya dalam dan kuat, agar pondasinya kokoh. Dan lakukanlah latihan mitigasi, agar tidak terjadi bencana di kemudian hari. Akhir kata dari saya, Hafsa Ramadhani, melaporkan dari Jawa Tengah, kembali ke studio.